Jadi para hadir dan hadirat orang tenang yang banyak sedekahnya Orang tenang yang banyak Sedekahnya Kira-kira gini Secara akal nih Orang yang banyak dapat duit nabung lagi Dapat duit nabung lagi Mungkinnya nyengir-nyengir aja Ini sedekah nabung Nabung Nolak balak Nyembuhin penyakit Dulu di daerah pedati Anak kan kecil dari pedati Tau pedati gak ente? Sebelah kampung mulai Naik mikrolet tuh Mikrolet 02 masih ada Tuh kecilnya aneh disitu Ada satu haji aneh lupain namanya Orang metawi Kalau udah jalan dia bawa berasnya Ji mau kemana ji? Mau berobat dulu nih Dia bawa beras Dia bawa minyak goreng Dia bawa amplop Dia datengin orang-orang susi Dia ngomongin mau berobat dulu nih Maksudnya Sembukan penyakitmu dengan Sedekah Percaya betul tuh haji Habis gitu minum obat warung Herb Sedekahnya kurang sih Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Insya Allah Tapi ini saya lihat wajah-wajah ahli sedekah semua ini Tadi saya lihat gak ada duit dua ribuan yang ditaruh Masya Allah Paling kecil lima puluh ribu Alhamdulillahirrabil Alamin ma'na qasamalun min sadaqabal yasdat Harta tidak akan kurang dengan sedekah Akan tetapi Bertambah Bertambah Wah Ya m'hakullahu riba wa yurbis sadaqat Itu luar biasa tuh ayat Allah pasti hancurkan yang riba Dan Allah makmurkan yang Sedekah Nanti jangan percaya Wah aneh zaman sekarang Bisnis kalau gak minjem riba Mana bisa Ente percaya Quran gak Ente percaya Quran gak Percaya Quran gak Allah bilang hancur loh yang riba Yang maju yang mana ya Allah Yang bakal berkah yang mana Yang sedekah Makin berani ente sedekahnya Modal makin gak habis-habis Makanya mulai sekarang nih Zakat yang bener ngitungnya Zakat 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 keluarin gak nanti nih Keluarin gak zakat Hitung yang bener Simpenan dihitung 2,5 keluarin Simpenan emas Kalau gak punya emas ya duit 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 kedudukannya sama Emas Ditung tuh rekeningnya berapa Jangan belaga gak ngerti deh Zakat yang bener Anehnya orang Akhiru zaman Masya Allah Konsultan pajak Banyak bagus Ya Pada takut sama negara deh Pakai konsultan pajak deh Ini adalah nurusan zakat Gak pakai konsultan zakat deh Aneh siap jadi konsultan zakat Gak ada yang manggil Sampai sekarang Subhanallah Apa udah pada pintar Masya Allah Ini urusan kita Dan antum perhatikan Omongan Ana Antum perhatikan Omongan Ana Orang yang bener Nguarin zakatnya Pasti tiap tahun Zakatnya nambah Pasti Tiap tahun Ana punya kenalan orang Pertama dia zakatnya 2M Tahun depannya naik lagi 4M Tahun depannya naik lagi 6M Naik lagi Terakhir udah 10an Zakatnya Jadi dia bener Nguarin zakatnya Naik dulu Bukan tambah mahal Oh tambah mahal Penghasilannya Itu kan 2,5 Subhanallah Insya Allah Luaskan rejeki kita semua Sampai jumpa